Diduga diintimidasi saat menurunkan barang di pergudangan yang ada di Kabupaten Keburaya. Ratusan buruh pelabuhan Dwi Kora Pontianak mendatangi Asosiasi Unit Usaha Pengerahan Jasa Resaiving Delivery, Pelabuhan Pontianak. Mereka mengadukan permasalahan intimidasi yang sudah terjadi sejak dua pekat terakhir. Ratusan buruh pelabuhan Dwi Kora Pontianak ini mendatangi kantor Asosiasi Unit Usaha Pengerahan Jasa Resaiving Delivery atau UUPJRD, Pelabuhan Pontianak, Senin Siang. Mereka mengadu sekaligus meminta kejelasan lantaran para buruh pelabuhan Pontianak tidak bisa melakukan bongkar barang di gudang yang berada di wilayah Kabupaten Keburaya. Padahal sudah ada kata kesepakatan antara buruh pelabuhan Pontianak dengan Koperasi Tenaga Kerja Usus Bongkar Muat atau TKKBM Keburaya sejak tahun 2013 lalu. Kedatangan ratusan buruh ini disambut pihak UUPJRD Pelabuhan Pontianak dan menerima beberapa buruh sebagai perwakilan untuk menceritakan persoalan sebenarnya. Nah tetapi dengan adanya Koperasi MJP ini mereka seanggap betul seperti premanisme dengan mendatangi gudang-gudang melakukan intervensi pemaksaan dan penahanan barang. Nah kita juga sudah bukti ya kan ada satu oknum juga tanda kutip yang melakukan intervensi-intervensi ke pihak gudang. Nah dan kita ada saksi orang kita bekerja dan orang kita bekerja juga ditarik di apa ya kan padahal di pekerjaan kita. Nah mereka ingin membagi pekerjaan dan ingin membagi uang upah kita. Yang mana upah kita ini selama ini sudah baku mereka dapat 500 ribu per kontainer dan mereka pita bagi. Karena namanya sudah tidak benar gitu menurut saya. Karena melibatkan kedua wilayah yakni kota Pontianak dengan Kabupaten Kuburaya, pertemuan yang turut dihadiri kepolisian ini dengan hasil sementara menyerahkan persoalan ini ke Polda, Kalimantan Barat untuk dimediasi dalam waktu dekat. Dari Pontianak, UU Junior Ainyus melaporkan. Terima kasih.